Di video ini, saya mau bahas laptop yang paling mewah di antara laptop Lenovo Yoga Slim Series yang lainnya, yaitu Lenovo Yoga Slim 9i. Dan aspek apa aja sih sebenarnya yang membuat laptop ini terasa mewah luar dalam? Dan juga apa aja yang Lenovo nggak kasih tahu kepada kalian tentang laptop ini, baik dari iklannya maupun dari brosurnya? Nah, saya akan ceritakan semua di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget! Aksion! Hai, saya Isnu Kumoro dan selamat datang kembali di video saya. Dan ini adalah Lenovo Yoga Slim 9i. Dan ini adalah varian termewah, varian tertinggi dari Lenovo Yoga Slim Series di tahun 2022. Dan menurut saya, ini memang laptop yang cakep. Lihat aja desainnya. Ini warnanya disebutnya oatmeal, dan ini beda sama laptop kebanyakan. Materialnya paduan aluminium dan sudah tersertifikasi oleh TUV Rheinland untuk Carbon Neutral Certified. Yang artinya, produksinya sudah 70% lebih sedikit menggunakan plastik. So, bisa dibilang ini adalah laptop ramah lingkungan. Dan desainnya di sini ada aksen 3D Glass di bagian top covernya, dan ini mengingatkan seperti smartphone flagship sebenarnya. Dan juga, ini bukan 3D Curved Glass biasa, karena ini rating hardness-nya adalah 9H, yang artinya bisa tahan goresan halus. Dan sampai di sini aja, udah berasa banget mewahnya. Kemudian juga tampak sisi sampingnya, ini round dan glossy, dan ini adalah pengaplikasian dari ergonomic design di laptop ini. So, untuk dipegang, laptop ini akan terasa lebih nyaman karena nggak tajam untuk bagian sisinya. Oh iya, bobot dari laptop ini juga ringan, karena ini hanya 1,37 kg. Dan laptop ini juga tipis, karena kalau kita lihat dari samping, ketipisannya hanya 14,9 mm aja. Dan selain itu, di sisi sampingnya ini ada 3 buah Intel Port Thunderbolt 4, ada webcap e-shutter switch, ada headphone Mi Combo, dan juga ada tombol power. Dan FYI, untuk tiap port Intel Thunderbolt 4-nya ini, sudah support DisplayPort 1.4. Jadi bisa dicolok ke monitor eksternal lewat colokan yang manapun di antara ketiganya. Bahkan kalau kamu mau colok SSD eksternal super cepat, ini juga bisa, karena ini support transfer data hingga 40 GB per second. So, it looks great, it feels great, and it's fast. Sekarang kita bahas bagian dalam dari laptop ini. Kita bahas layarnya. Untuk Lenovo Slim 9i ini, layarnya 4K berukuran 14 inci, bertipe OLED Pure Sight, dengan color akresi 100% DCI-P3, 125% sRGB, memiliki reverse rate 90Hz, dan support VESA DisplayHDR500 True Black, dan sudah tersertifikasi Dolby Vision HDR, dan TUV Rheinland Low Blue Light. Oh iya, semua variannya juga udah touchscreen dengan 93% Active Area Ratio, di proporsi layar 16 banding 10. Dan ini sudah standar Pure Sight, yang bisa dibilang ini adalah layar terbaik yang bisa kamu dapatkan pada sebuah laptop tipis. Lalu di bagian atas layarnya, tersematkan infrared Full HD Camera yang support Windows Hello, dan memiliki Color Ambient Light Sensor, dan juga Time of Flight Sensor. Dan webcam ini punya beberapa fitur yang keren dan baru ketahuan setelah dicoba. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Dan sekarang kita beralih ke bagian bawah dari layarnya. Ada keyboard serta touchpad yang juga terasa premium. Dengan dua tingkat kecerahan, True Strike keyboard-nya cukup nyaman untuk dipakai ngetik lama, dan touchpad-nya ini dari lapisan glass yang sudah jauh lebih besar, bahkan katanya sampai 50% lebih besar, dibandingkan seri pendahulunya. Jadi untuk navigasi, harusnya akan lebih nyaman. Serta untuk speaker, di laptop ini istimewa banget. Tersematkan dua buah front-facing tweeter speakers 2W, dan dua buah woovers 3W, yang audio sistemnya bekerja sama dengan salah satu brand audio favorit saya, yaitu Bowers & Wilkins. Buat yang suka audio atau audio feel, pasti familiar dan paham betapa mewah audio dari Bowers & Wilkins. Dan di laptop ini, nggak sampai di situ aja, karena secara software, ini juga masih di-enhance lagi, dengan adanya pengaturan Dolby Atmos. Dan kombinasi ini bikin experience di sektor audio jadi imersif banget. Dan by the way, kalian dengar nggak kalau laptop ini support untuk Intel Evo? Dan mungkin masih ada yang belum tahu apa itu Intel Evo. Jadi Intel Evo adalah jaminan kualitas untuk sebuah laptop, di mana tiap laptop yang support, itu artinya memiliki kualitas dan fitur-fitur kelas tinggi. Misalkan Instant Wake dengan menggunakan biometric login, kemudian performa yang responsif dan cerdas, dengan chip dan prosesor terbaru dari Intel, serta baterai yang awet dan ideal untuk keseharian dan tentunya juga support fast charging. Belum lagi punya konektivitas yang cepat dengan Wi-Fi 6E dan Thunderbolt 4, dan nggak ketinggalan memiliki standar ketipisan yang sudah ditentukan agar tetap inovatif dan juga nyaman ketika digunakan. Jadi kalau ada laptop yang sudah ada Intel Evo-nya, bisa dipastikan laptop itu kualitasnya tinggi. Begitupun dengan Lenovo Yoga Slim 9i ini, karena laptop ini ditenagai Intel Evo platform powered by 12-gen Intel Core Prosesor P-Series i7-1280p. Dengan RAM 16GB LPDDR5, dengan SSD 1TB, serta Integrated Intel Iris Xe Graphics. Dan kombinasi ini sudah lebih dari cukup untuk berbagai aktivitas. Mulai dari aktivitas kreatif misalkan editing konten, sampai pembuatan dokumen, dan juga bahkan entertainment. Lengkap semua bisa dilakukan di sini. Misalkan kamu adalah konten kreator, kamu bisa editing di sini mulai dari editing konten yang ringan seperti pakai CapCut, ataupun yang heavy seperti pakai DaVinci Resolve. Dan semua bisa dijalankan dengan lancar. Meski memang kalau untuk editing sampai ke color grading, perlu ada beberapa penyesuaian agar playback-nya bisa lancar. But overall experience-nya di sini nyaman banget. Kemudian untuk essential apps, seperti PowerPoint, Excel, ataupun juga Canva, ini nggak ada masalah sama sekali. Malahan presisinya bisa terbantu dengan layarnya yang touchscreen, dan ini cocok banget untuk konten kreator yang sering pakai Canva. Dan kemudian untuk entertainment, dipakai streaming konten jelas akan nyaman, termasuk untuk main game casual. Kalau untuk game kompetitif, memang sebaiknya ke seri Legend aja sekalian. Tapi kalau kamu penggemar game casual kayak saya, main game di sini nggak ada masalah sama sekali. Lancar dan fps-nya pun bagus. Performa laptop ini benar-benar di luar ekspektasi saya untuk sebuah laptop tipis. Dan FYI, ngomongin tentang performa dalam kondisi slip ke kondisi siap tempur, laptop ini nggak makan waktu lama. Bisa dibilang langsung bisa nyala secara instan, karena ada fitur Modern Standby. Dan saya merasa performanya secara overall tidak mengecewakan, dan juga tidak terasa panas yang berlebih. Dan dari baterai pun lumayan bagus untuk laptop dengan baterai 75Wh. Diklaim bisa sampai 14 jam lebih untuk pemakaian normal, dan pengisian dayanya juga bisa cepat. Dengan Rapid Charge Boost, yang dalam pengisian 15 menit aja, udah bisa buat nyalain laptop untuk dipakai 2 jam. It's really nice. Dan tadi, di awal pembahasan ketika bahas webcam, saya bilang ada yang mau saya ceritakan. Nah, ini dia saatnya. Salah satu improvement yang paling terasa di laptop ini adalah penggunaan webcam yang semakin substansial. Resultasi webcamnya sekarang sudah meningkat, menjadi 1080p, dan juga ditemani dengan dual array microphone. Apalagi di sini ada pengaturan Lenovo Smart Appearance, dimana laptop ini akan dibantu oleh AI untuk memberikan tampilan gambar yang lebih baik ketika kita lagi video call atau online meeting. Dengan cara mengubah background blur yang lebih baik, dan juga ada eye contact correction untuk memperbaiki pandangan mata jika sedang online meeting. Jadi kalau kita online meeting, biasanya kalau kita natap layar, akan terlihat seperti lagi nunduk. Nah, dengan fitur ini bisa tersamarkan seakan-akan kita melihat ke kamera. Jadi, eye contact dengan orang lain seolah-olah bisa dijaga di sini, meskipun ketemunya cuma virtual. Dan juga fitur yang nggak kalah penting ada face filter, untuk meningkatkan kadar cakep yang mungkin agak kurang bagi sebagian orang. Kemudian di sini juga ada Lenovo Smart Noise Cancellation, untuk mengatur mic dan speaker ketika lagi online meeting. Jadi suara bising di sekitar bisa diredam dan ini ideal untuk yang online meetingnya di ruangan yang rame. Dan yang terakhir, di sini juga ada Smart Presence Detection, dimana laptop bisa mendeteksi apakah user ada di depan laptop atau tidak. Jika tidak, maka laptop akan terkunci secara otomatis, dan akan kembali awake jika user kembali ke depan laptop. And it's really smart feature. Dan semua keunggulan laptop ini juga masih ditemani dengan layanan 3 tahun premium cap, dimana teknisi Lenovo akan standby 247 untuk menerima pertanyaan-pertanyaan teknis kalian seputar laptop ini, dan juga troubleshooting. Dan kalau kalian ingin melakukan servis, kalian juga bisa melakukan servisnya di rumah kalian. Serta ada 3 tahun Accidental Damage Protection, dimana Lenovo akan meng-cover segala kerusakan yang tidak disengaja di laptop kalian. Mulai dari misalkan jatuh, layarnya retak, kemudian juga kecipratan air, atau corset listrik. Pokoknya semua kejadian tidak disengaja, itu bisa di-cover 100% oleh Lenovo, dan juga bisa dilakukan klaim lebih dari sekali. Well, beda sama yang lain. Dan kesimpulannya, laptop ini adalah sebuah laptop yang bagus banget. Hampir nggak ada hal masalah kualitas yang mengganggu saya. Dan kalau saya kasih skor laptop ini sesuai namanya, saya kasih skor 9 ya, Slim 9i. Ini bagus banget skornya. Laptop ini untuk dipakai content creator, menurut saya cocok. Untuk dipakai sama orang-orang yang kerja kantoran, ini juga cocok. Bahkan untuk hal-hal lainnya, laptop ini juga saya rasa cocok. Dan juga laptop ini cakep. Bahkan saking cakepnya, mungkin akan ada yang bawa ini ke kondangan. Keren soalnya. Dan ini adalah sebuah tanda, kalau laptop itu berevolusi. Mulai dari pandangan kalau laptop itu adalah sebuah alat jelek, yang memang cuma dipakai untuk kerja, cuma dipakai untuk hal-hal yang ribet. Dan sekarang berevolusi menjadi laptop, menjadi alat yang suportif, alat yang juga bisa menghibur, memberikan entertainment, bahkan juga bisa menjadi sebuah perhiasan. Itu karena saking cakepnya. Jadi buat kalian yang pengen cari laptop yang bisa di segala kondisi, dan tetap cakep luar biasa dengan estetiknya, menurut saya laptop ini adalah salah satu opsi yang paling ideal. Dan untuk info lebih lengkap, atau kalian pengen ngecek laptopnya secara langsung, bisa aja langsung ke Lenovo Official, atau ke Lenovo Authorized Store, baik online maupun offline, atau cek link yang ada di deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini, terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini, dan sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah! Dadah!